Intro Hai sahabat pencinta tanaman hias Kali ini kita berbagi informasi tentang pupuk tanaman yang wajib ada di rumah sahabat semua Dan bagaimana cara penggunaannya Oke langsung saja Yang pertama Vitamin B1 Yaitu untuk antistres dan perangsang akar pada tanaman Cara pakai Untuk satu cangkir kecil cukup 5 tetes saja Lalu direndam atau dispray pada akar Yang kedua Growmore Growmore ada dua ya Yang pertama Kemasan hijau Yaitu untuk pertumbuhan akar dan daun Biasanya khusus untuk bibitan ya teman-teman Yang kedua Ada kemasan merah Kemasan merah ini biasanya digunakan untuk pembungaan Nah cara pakai 1 liter air cukup 1 sendok teh gromor Lalu dispray pada akar, batang, dan daun Yang ketiga ada NPK Yang ketiga ada NPK NPK berfungsi untuk merangsang pembungaan pada tanaman Bisa untuk semua jenis tanaman ya Seperti bunga dan tanaman buah Cara pakai Setengah sendok teh untuk satu pot kecil Ditabur pada akar Nah jika teman-teman punya bunga yang susah berbunga Coba pakai pupuk ini ya Sangat ampuh untuk mengeluarkan bunga Pemupukan rutin dilakukan seminggu sekali ya Nah yang keempat Ada lanet ya Lanet berfungsi untuk membasmi ulat, belalang, dan hama lainnya Cara pakai Setengah sendok teh untuk satu liter air Semprot ke seluruh bagian tanaman Yang kelima ada antrakol Antrakol yaitu kandungan fungisida Berfungsi untuk anti jamur pada akar dan batang tanaman Cara pakai Larutkan ke dalam air sesuai kebutuhan Nah yang keenam Ada pengkilat daun Ini dia rahsia tanaman anda Jadi lebih kinclong Oke demikian penjelasannya Semoga sahabat semua Bisa memilih pupuk Mana untuk kebutuhan tanaman di rumah Terima kasih